Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Pada video kali ini saya akan bercerita Jadi kemarin saya dipanggil untuk memperbaiki televisi tabung Merknya Polytron dengan gejala Transistor horizontalnya selalu short Hanya sekitar 9-2 bulan Selalu short Jadi waktu itu saya pemeriksaan pada bagian elko-elko Dan sudah umum untuk televisi tabung Biasanya harus diperiksa bagian elko Terutama untuk masalah yang saya hadapi Yaitu elko untuk driver horizontal Kapasitor snaber dan lain sebagainya Dan sudah diperiksa untuk yang lainnya Kecuali yang terakhir yaitu elko untuk supply Trafo driver horizontal Dan itu biasanya untuk kapasitasnya maupun ESRnya Biasanya turun Jadi harus diperiksa pakai ESR digital ini Jadi kemarin ceritanya begini Ini kan masih protect ya Relainya belum bekerja Belum terbuka ini semua short ya Jadi ketika dimasukkan elko Maka elko akan disortkan Jadi muatannya jadi kosong Jadi tidak ada tegangan tersisa Ketika dihidupkan baru pengukuran terjadi Nah seperti ini Pengukuran terjadi Ketika dilepas dia tidak akan langsung mati Karena disini masih terdeteksi beberapa hitungan pico Ya pico parah Jadi saya mengukur elko Jadi dalam belum keadaan mati bisa langsung seperti ini Ini langsung terbaca ya Nah seperti ini Jadi kemarin masalahnya Si elko nya baru dicabut dari papan PCB mesin TV Langsung saya masukkan seperti ini Ini masih ada tegangan elko nya kemarin Pada saat situasi seperti ini Kemarin langsung saya colokan Dan seketika langsung ESR nya ini mati ya Tidak ada tanda-tanda kehidupan Dan kemungkinan IC nya short Karena terkena tegangan yang sangat tinggi Baik kita buktikan bahwa ini sebenarnya yang mati nya itu Atmega nya ya Kita akan cek Dan ini tidak menyela ya Seperti ini Kita akan cek Atmega ini sebenarnya short Jadi bukan kerusakannya Bukan pada rangkaian ESR nya Tapi pada ininya Ini short ya Tidak ada tegangan keluaran Setelah regulator Nah Ini kan menyela Nih Untuk tegangan Menuju display ada Namun ketika dipasang ini Ketika dipasang Atmega Mikrocontroller Atmega Nih tegangan sudah tidak ada Kita akan pastikan disini sudah ada Multitester ya Tegangan Kita akan cek Apakah ini benar-benar short Dan kita lihat untuk input nya dulu Ketika ditekan Nah ada 5,6 volt Untuk output regulator nya disini Nah kan 0,4 Jadi Sepertinya ini agak short ya Kita buktikan dengan cara melepas nya Dan kita ukur untuk keluaran Regulator 5 volt ini Apakah A ada tegangan 5 volt Kita akan cek Nah Saat tidak ada Mikrocontroller Ini output nya 5 volt ya Sedangkan untuk input regulator nya Sekitar 7 volt Jadi ketika ada Mikrocontroller ini Dia Ngedrop ya Berarti ini positif Mikrocontroller nya Ada yang short ya Di salah satu kakinya Kemungkinan memang dari input probe Ke pin analog Jadi Kasus ini Pernah terjadi Dulu Per waktu masih pakai Baterai 12 volt Jadi Si probe nya ini Nempel ke Tegangan 12 volt Nah Langsung seketika Rusak ya Nah Waktu itu Saya coba-coba Ketika saya cek Semua pin Pakai led ya Ada 2 pin Kena Tegangan 12 volt Langsung Tidak berfungsi Jadi bisa digunakan Selain Untuk Smart tester Dan kita akan Masukkan ini Dan ini Lebih dari hangat Ya ini agak Hangatnya lebih nih Kemungkinan short Tapi kita akan Coba dulu Coba dulu Kita akan Tes Apakah ini masih bagus Ini panas nih Seperti Panasnya Transistor pada Power amplifier Ya Alah Panas nih Baiklah Kita akan Coba Tes Untuk Semua pin Dan disini Sudah ada Kodenya Saya bikin Kode sederhana Dari 0 Hingga Pin 13 Digital Ini untuk Analog Dari A0 Sampai A5 Dengan delay 100 Ya Higlow Nah Seperti ini Kita akan Coba Oke Kita akan Colokkan Kita akan Coba Nah itu Untuk Programnya Kemudian Kita akan Cek ya Disininya Kita cek dulu ya Nah Kita cek dulu Pakai bitburner Ya Untuk Fuse dulu ya Kita cek Fuse-nya Fuse bit Apakah dia Merespon Hmm Kita Disini Nah disini Kita cek ya Oke Kita cek Read Connecting Oke Ternyata Masih oke Ini pembacanya ya Ini Masih dapat Dibaca Berarti ini Masih bisa Diprogram Ya Nah Kita cek ya Untuk Pakai Kode Program yang tadi ya Baiklah Kita akan Coba Kita cek ya Tadi Cek Fuse bit Bisa ya Kita akan Cek Pakai Program yang ini Tes Semua pin ya Kita akan Tulis Dan Nah Nah Ternyata Nah Masih bisa Masih bagus Kita akan Cek ya Nah Pin D5 Sudah Terhubung Dengan Bajar Kita tutup dulu ya Oke Kita cek Satu persatu Ini ke Negatif Dan Kita akan Mulai Mengecekan Dari Pin Pin 0 Pin 0 Satu Dua Tiga Empat Ini lima Enam Tujuh Masih bagus Delapan Oke Masuk Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga belas Oke Pin digital Bagus ya Kita analog Gosong Analog Gosong Lah Ini dia Analog Gosong Analog Satu Nah Cuman Nyala Doang Analog Dua Gak Nyala Analog Tiga Analog Empat Nah Analog Empat Masih Berjalan Analog Empat Analog Lima Jalan Oke Jadi yang gak Jalan ini Analog Gosong Satu Dua Sama Tiga Itu rusak Dan ini Panas Oke Jadi ini Masih bisa digunakan Kecuali Yang analog Gosong Sampai Analog Tiga Untuk Membuktikan Kita akan Coba Kode Program Yang lain Kita akan Coba Kode Program Yang lain Disini Sudah Saya siapkan Untuk Sirino Kita akan Coba Program Nah Nah Udah Ada Program Oke Kita akan Buka Untuk Buzzer Kemudian Ini Untuk Negatif Dan Kita akan Coba Apakah Bagus Oke Ini Untuk Sirin Oke Bagus Ya Oke Jadi Bagus Ini Untuk Masih Digunakan Masih Bisa Digunakan Untuk Program Program Yang lain Kecuali Program Yang Menggunakan Analog Kosong Sampai Analog Tiga Itu Gak Bisa Jadi Ini Masih Bisa Digunakan Jadi Seperti Itu Jangan Dulu Dibuang Kalau Menemukan Atmega Yang Memang Kena Musibah Seperti Saya Saat Ini Dan Ini Panas Ini Panas Sekali Ini Panas Sekali Ini Panas Sekali Tapi Masih Bisa Bekerja Panas Dulu Yang Dulu Juga Yang Tester Yang Kena Musibah Saya Gunakan Juga Untuk JMS Masih Bisa Berfungsi Sampai Sekarang Dan Itu Cuman Hangat Kalau Ini Panas Ini Panas Banget Panas Banget Cuman Ini Masih Bisa Digunakan Meskipun Panas Namun Agak Sedikit Memakan Arus Untuk Arus Cuman Gak Apa Ini Masih Bisa Digunakan Daripada Dibuang Sekarang Untuk Harga Atmega 328 Hampir 100 Ribuan Dulu Sekitar 30 Ribu Kalau Sekarang Hampir 100 Ribu Jadi Masih Bisa Dimanfaatkan Bisa 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 Terima kasih.